Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Universitas Taruman Negara merayakan pencapaian luar biasa sepanjang 65 tahun perjalanan pendidikannya yang penuh dengan tantangan dan keberhasilan. Perayaan 65 tahun tersebut dikemas dalam acara puncak disnatalis ke 65 untar dengan mengangkat tema Innovation for Sustainable Development, puncak acara diselenggarakan di Kampus 2 Untar, Jakarta. Dalam sambutannya, Kepala Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3, Prof. Dr. Tony Tahardin, SSIMSC, mengungkapkan rasa bangga terhadap perjalanan untar sebagai perguruan tinggi yang tidak hanya berfokus pada kualitas akademik, tetapi juga berkomitmen pada kontribusi sosial dan lingkungan. Prof. Tony mengapresiasi semangat inovasi yang terus dikembangkan oleh untar. Oleh karena itu, Prof. Tony menilai tema yang diangkat untar pada perendis natalis tahun ini sangat relevan dengan tantangan global saat ini dan menjadi kunci utama dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Prof. Tony menekankan bahwa untar berkomitmen untuk mencetak lulusan yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki kesadaran tinggi terhadap keberlanjutan. Saya kira tema yang diangkat pada dies natalis ke-65 ini sangat relevan dengan tantangan global dan menjadi kuncinya adalah inovasi di dalam pembangunan berkelanjutan yang bukan hanya berfokus pada perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, tetapi juga mencakup kepedulian kita terhadap kelestarian lingkungan, kesejahteraan, kesehatan, dan juga ekonomi. Universitas Taruman Negara tentunya dengan semangat inovasinya terus berupaya untuk menciptakan lulusan yang memiliki kesadaran ini, yang mampu menjadi pelopor di dalam menciptakan solusi berkelanjutan bagi kehidupan kita semua. Dalam kesempatan yang sama, Rektor Untar Prof. Dr. Ahmad Sudiro SHMH MKNMM menyampaikan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara berbagai elemen sivitas akademika, alumni, dan mitra industri dalam mewujudkan visi untar sebagai universitas kelas dunia yang menekankan bahwa kekompakan dan kerjasama adalah kunci untuk menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat nasional maupun global. Universitas Taruman Negara sebagai universitas yang unggul dan mempunyai reputasi yang baik dengan nilai-nilai integriti, provisionalism, dan juga entrepreneurship, selama ini terus melakukan berbagai pengembangan-pengembangan baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dan di usia 65 tahun ini tentu banyak cap. dilakukan oleh Universitas Taruman Negara dengan melakukan berbagai kolaborasi dan kemitraan yang strategis baik di level nasional maupun di level internasional. Namun demikian dengan berbagai capaian ini tentu kita tidak cukup saat ini karena kita harus melakukan pengembangan-pengembangan improvement Universitas Taruman Negara khususnya improvement dalam program internasionalisasi dan juga program-program inovasi akademik lainnya. Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan Taruman Negara Prof. Dr. Arewan Gunadi SHMH menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Dia juga mengingatkan bahwa lulusan UNTAR harus dapat terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan menjadi solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Usia 65 tahun adalah usia yang menurut saya cukup matang sehingga saya meminta kepada Pak Rektor untuk tiga konsentrasi beserta mungkin jajaran fakultas dan prodi untuk konsentrasi ketiga hal yang pertama adalah akademik inovasi jadi harus dibuat banyak inovasi-inovasi di bidang akademik yang kedua adalah industri kolaborasi harus ada kolaborasi industri dengan marketplace karena UNTAR ini akan memproduce banyak orang-orang yang lahir di masyarakat dan akan membantu masyarakat yang ketiga adalah internasionalisasi saya rasa Prof. Tony dan jajaran LWBT selalu menekankan untuk kolaborasi internasional dan saya dengan Pak Rektor bersama dengan pengurus Yayasan dan jajaran fakultas banyak sekarang mulai bekerjasama dengan kemitraan dengan luar negeri dan kita berharap kita akan bisa banyak kedatangan seperti hari ini kan ada apa namanya mahasiswa dari Jerman it's an honor for us all the students from Germany to welcome you in Taruman Negara University jadi kita senang sekali teman-teman yang ada di Jerman bisa student exchange bisa berbukar di sini tidak dapat dipungkiri kesuksesan UNTAR dalam mencapai berbagai pencapaian akademik dan sosial tidak lepas dari dukungan penuh para alumni yang telah berhasil meraih sukses di berbagai bidang banyak diantara mereka yang kini menjadi pengusaha sukses profesional di sektor publik maupun swasta serta pemimpin dalam berbagai industri kehajaran mereka dalam prendis natalis ke-65 juga menunjukkan komitmen mereka untuk terus terhubung dan memberikan kontribusi bagi perkembangan alma mater selain itu mitra industri serta UMKM di sekitar kampus dilibatkan terlibatan ini sebagai bentuk dukungan dunia usaha serta kepedulian UNTAR terhadap UMKM disnatalis UNTAR sendiri jatuh pada 1 Oktober dan rangkaian kegiatan telah berlangsung untuk menyemarakan diantaranya aneka pertandingan olahraga, donor darah, pertunjukan seni, serta berbagai seminar yang diselenggarakan fakultas tim Elgeon Media melaporkan Terima kasih telah menonton!